Tutup pintu mas bro, starter! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bangkoboy Nah teman-teman, kembali lagi Bangkoboy menemui anda semua Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Yang udah dengerin podcast Bangkoboy Yang udah kasih komen, yang udah kasih like Dan segala macem, termasuk saran kritiknya Di episode pertama, saya sudah memperkenalkan diri Sekaligus klarifikasi kan Yaitu mengenai video Youtube saya Soal mobil Hyundai yang diminta sama bos Hyundai di-delete Nah itu saya sudah klarifikasi Dan responnya sangat luar biasa Itu banyak teman-teman yang minta Bangkoboy, di episode kedua datangin dong bos Hyundai-nya Nah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi Saya langsung datengin bos Hyundai-nya Ke studionya Bangkoboy Nah ini dia Assalamualaikum bosku Bos Sudah gula ini Sudah bos, sudah dua minggu yang lalu mulainya bos Nah ini teman-teman Bos Hyundai sudah bersuara Saya lihat penampilannya dari atas sampai bawah Rambutnya hitam, pakai kacamata Pakai masker, mungkin nutupin wajahnya yang jelek Bajunya merah, kulitnya hitam Terus apa lagi ya? Apa lagi bos? Ini bos loh, kamu nge-nya gitu Dan biasanya bos itu besar Gendut Wah tampil necis Ini kok biasa-biasa aja ya? Loh jangan dilihat dari gendutnya Dilihat dari Isi kantongnya Oke bos Ini banyak teman-teman yang minta klarifikasi anda nih bos Klarifikasi yang mana ya? Itu loh bos Kan waktu itu ente telepon gue Bangkoboy Delete video mobil baru Hyundai dong di Youtube-nya Bangkoboy Kan lu yang telepon Kan kita udah ngomong di telepon Anda siap klarifikasi Oh yang itu Nah sekarang waktunya ada klarifikasi nih bos Ya macem-macem dah Saya gak macem-macem Nah gimana-gimana? Saya ini orangnya gak usah macem-macem Iya-iya siap Saya minta itu di delete Atau diturunin Itu ada sebabnya Nah kenapa bos? Itu pertaruhan jabatan loh Bos gaya Loh kamu gak ngerti Lah itu kan mobil Diparkir Kenapa kamu foto? Kenapa kamu bikin video? Kan diparkiran umum Ini jangan dong Itu mobil masih andai Mobil andai Andai diluncurkan Andai dijual Dan andai Dan andai-andai pokoknya masih andai Taduluk-taduluk Saya kan kesini ngundang bos Hyundai Anda dari tadi ngomong andai Jadi anda ini bos Hyundai atau bos andai? Bos andai Oh bos andai Andai punya mobil Andai dijual dan segala macem Loh iya Tapi bisa klarifikasi? Loh bisa Hebat banget ya Loh aku Coba silahkan klarifikasinya bos Gimana tuh Kan itu mobil kan gue ketemuin di parkiran umum Betul Ya namanya parkiran umum kan bukan lahan pribadi Betul Kita foto Bikin videonya Ya udah Kayaknya gak ada masalah Dan gue juga ngomong macem-macem sama itu mobil Terus kenapa tiba-tiba anda telepon gue minta itu delete? Ya jangan begitu Gimana-gimana? Semua itu udah ada aturannya Iya kan Ya kamu nolong saya Itu kan mobil Andai Belum diluncurkan Iya kan? Belum diluncurkan Bahkan belum diperkenalkan lho Cuman sampean doang yang tau Mobil itu Masih andai Jadi Konsumen jangan tau dulu Tiba-tiba anda mau masukkan Ke website Ke youtube Aduh Itu jabatan saya lho yang dipertaruhkan Oh siap Jadi itu ternyata masih mobil andai Masih andai Andai nanti dijual Andai nanti dipasarkan Dan sebagainya Betul Nah apakah anda juga seandainya jadi bos? Atau udah jadi bos? Oh saya sudah jadi bos Oh sudah jadi bos Bukan berandai-andai ya? Bukan Suara anda kok aneh ya bos ya? Kenapa? Kena maskernya atau memang begitu ya? Kena masker Saya takut ketularan sampean Ngakaknya itu lho ngakaknya Oke bos Jadi Makanya gue bilang Dari awal Waktu sampean telepon Kan gue juga sempet Ngotot lah Itu kan di parkiran umum Videonya durasinya cuma 5 menit Tidak hal-hal Tidak ada hal-hal rahasia Disitu Cuman gitu aja Kenapa lu minta delete gitu Apakah Mengganggu pekerjaan lu Atau gimana bos? Nah kan sudah saya bilang Itu mobil anda itu belum diluncurkan Belum diperkenalkan Ya itu memang kesalahan saya Nah salahnya dimana bos? Memang saya parkir di tempat umum Karena di tempat parkir saya itu penuh Saya sudah nyewa Penuh mobil juga itu penuh apa? Beca Terus Saya ini perusahaan mobil loh ini Oh mobilnya Makanya itu kesalahan saya Andil karyawan saya juga salah Karena biasanya mobil itu disarungin Nah betul 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 Mobil baru biasanya disarungin Dikerudungin Betul Karena sarungnya itu masih dicuci Masih belum diambil di laundry Jadi saya geletak nose kayak gitu aja Tapi kan ada stikernya Oh ada? Ada stikernya putih tuh? Ada putih Ada Iya lah Tapi logonya masih ini Itu memang kesalahan saya Tapi saya minta kerjasama lah Kerjasama apa bos? Ya jangan diiniin dulu lah Apa tuh? Eh biasa Ini apa sih bos? Ah biasa Jangan gitu loh bos Jangan di Ah gimana sih bos? Ah apa ini si gindok? Oke lanjut Nah Berarti mobil itu sekarang udah dipindahin apa belum? Sudah Takutnya nanti gue kesono lagi Oh kalau kesono meskipun mobil itu mesti belum dipindahin Ya jangan dipotong Ya Kan ini terus terang kita kan berteman nih bos Kita berteman udah berapa lama bos? 40 tahun 40 tahun coba Bayangin dari anda sebelum jadi apa-apa ya Saya masih jadi OB waktu itu Nah di OB Sekarang jadi BO Berarti Klarifikasi anda Sudah selesai apa belum nih? Sudah Sudah Berarti anda mengakui kesalahan ya Iya Berarti itu kesalahan anda Parkir mobil disitu Tidak ditutup Iya Berarti bukan salah gue dong Bukan Nah sekarang mobil udah dipindahin Sudah Kalau misalnya gue ketemu lagi gimana bos? Jangan dipabis lagi Telepon saya Kan kamu punya telepon saya kan? Gak punya Gak punya Nanti saya kasih Handphone-nya loh bos Hah? Handphone-nya Kamu gak punya handphone? Gak punya Kere kamu Oke bos Tadi lo bilang Andai jualan mobil Andai memasarkan Segala macem Memang anda punya rencana Mau jualan mobil baru di Indonesia? Loh Saya ini serius Oh serius Perusahaan saya ini serius Kemarin itu baru investasi Investasi bikin apa? Pabrik Pabrik kapan? Keropo Puas Kamu puas Orang bos Ditanyain Oke siap Lanjut bos Nah Ini saya sudah investasi Mumpung pemerintah ini Ngasih peluang bisnis Peluang investasi Untuk negara kita ini Nah makanya itu Saya tanamkan itu investasi Mau bikin pabrik Nah Nanti Saya akan pasarin Mobil-mobil listrik Langsung mobil listrik? Mobil listrik Gak main-main saya ini Berarti Anda investasi Bikin pabrik Bikin mobil listrik Betul Wah gila Itu kira-kira ada yang beli gak bos? Nanti bos Loh Tergantung strateginya Strateginya Gimana-gimana Strateginya gimana? Kalau saya kasih tau Nanti anda tiru Anda diplak Gak boleh kayak gitu Soalnya begini bos Terus terang Gue masih underestimate lah Sama mobil listrik Pasang kulkas Jeklek Setrika Jeklek Masak air Jeklek Tiba-tiba Gue beli mobil listrik Gue colok di rumah Buat ngecas Bisa 7 hari 7 malam Mati lampu bos Sebentar Kamu masak air Pakai listrik Iya Kamu pakai kompor listrik Iya Luwong suge Oh suge bos Tapi ngomong-ngomong Itu berapa Buat listriknya Berapa sih? 900 Lah 900 Kamu Model-model Pakai kompor listrik Jadi harus berapa Listriknya? Nanti disesuaikan Tapi gak masalah Itu nanti disesuaikan Andai itu sekarang lagi Bikin penelitian Tau penelitian gak? Gak tau Makanya nanti cari di Youtubenya Bangkoboy Siap Itu sekarang kita lagi meneliti Mengembangkan teknologi listrik Yang irit Yang hemat Jadi nanti mobil listrik Yang akan kita jual Itu bisa dicas di rumah Meskipun buatnya berapa aja Itu namanya teknologi Wah keren juga bos ya Wah luar Makanya anda sebagai Youtuber ya sampenya Oh bukan Apa? Apa ya saya ya? Ya ginilah Koboiber Oh Koboiber Gak jelas Anda bisa membantu Kita untuk Melancarkan strategi saya Untuk jualan mobil listrik Wah ternyata luar biasa ya Oh biasa di luar saya Iya Keluar sendiri dong Jadi mobil listrik Yang gue temuin Di parkiran itu Salah satunya Ingin anda bikin Sendiri disini Terus dijual disini Loh iya betul Nah pertanyaannya Gimana masa depan Mobil listrik Buat Indonesia Kan sekarang Industri lagi terpuruk Penjualan mobil terpuruk Sales gak jualan Sekarang sales jualan kue Daripada jualan mobil Gimana bos? Banyak pertanyaan Ini kamu gak pernah belajar Belajar apa? Ya belajar tentang Perkembangan Industri di Indonesia Oh bos gila Neren juga Oh bos Saya bos loh ini Oh iya iya emang Kalau gak bos Sudah saya keluarin Dari studio ini Oh iya jelas Tadi pertanyaannya apa? Masa depan Mobil listrik di Indonesia Kayaknya infrastruktur Belum mencukupi Kebutuhan rumah tangga Masih banyak Masih pandemi Banyak orang PHK Dan ini pandeminya Mungkin masih sampai lanjut Tahun depan Siapa yang mau beli Mobil listrik anda bos? Nah Situasi pandemi ini Kita berdoa lah Semoga semuanya Bisa berlalu Badai pasti berlalu Kayak lagunya Kayak lagunya siapa itu ya? Eros Jarot Oh iya iya benar Berarti kamu gak tau lah Belajar kamu itu Siap Nanti saya lanjutkan ya Saya lanjutkan ini Ini ngomong serius Ini Strategi saya Untuk mengembangkan Mobil listrik di Indonesia Sudah tersusun rapi Semua infrastruktur Nanti kita sediakan Kita kerjasama Dengan pemerintah Jadi Kita tidak mau Mengecapan konsumen Beli mobil listrik Tinggal pakai Nyaman di cas Tinggal njejek aja Hemat energi kan? Wih luar biasa Andai dijual Andai dijual Andai di pro Produksi Oke Nah bos Mumpung disini Kita mau tau nih Berapa investasi yang Bakal anda keluarkan Buat Mengandaikan mobil anda itu dijual Bicara investasi Saya gak bisa ngomong Kenapa? Gaguh atau gimana? Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong sayang Kenapa? Gak bisa ngomong Lepas dulu maskernya Kamu ini saya gak bisa ngomong Kamu ngeyel gitu Waduh Enggak 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 Gini Ini Bose galak Kalau masalah investasi Saya memang gak bisa ngomong Tapi jangan meragukan investor saya loh Wih Dari mana bos? Woh Itu nol semua Nol semua Berarti gak ada duit ya dong Kemarin Tadi pagi aja Iya Dia itu masih ngeprint Masih dijemur Ngeprint apaan? Uangnya itu loh Dan kelor dong bos Dijemur Kacau juga loh bos Tapi ini serius bos ya Serius ini serius Kita investasi lah Nah ini bos Anda kan udah ngomong Andai investasi Andai bikin pabrik Andai jualan mobil Nah industri otomotif kita Pasar otomotif kita kan lagi Lesu nih bos Lagi terpuruk Ya minum obat kalau lesu Minum jamu lah bos Kalau obat Pilek dong ntar Maksudnya lagi terpuruk nih Gak gimana anda Mau dorong merek anda yang baru itu Terpurukku disini Kayak lagu ya itu ya Lagunya Romai Rama ya? Bukan Siapa itu? Waljina Enggak Melihat situasi Apa namanya Industri yang lagi terpuruk ini Ya memang kita akui lah Sekarang kan lagi musim pandemi Gak hanya Indonesia Semua di dunia ini lagi Apa namanya Kena pandemi Corona Corona Tapi kita harus optimistis Optimistis Sekali lagi saya tekankan Optimistis Nah itu yang harus ada di diri kita Saya sarankan Semua merek mobil deh Jangan loyo Apalagi dukungan pemerintah sudah oke Oke loh Oke Mantap Strategi oke Semuanya bisa jualan Dan saya yakin tahun depan ini bisa Bisa apa? Bisa jualan Masa bisa Yang lain Andai dibeli orang Andai harganya murah Itu Koncinya menis itu Udah bikin pabrik Udah punya mobil Eh Andai gak dibeli orang Andai gak murah Susah pak Jualannya Itu pasti kita pikirkan lah itu Pasti Makanya saya butuh dukungan lagi Dukungan apa pak? Ya Biasalah Ini baru bos Nah Kita lihat bosnya Selagi ngeluarin dompet Dan Mengeluarkan Kartu nama Gue pikir Duit Servis mesin Masa mesin baru Kartu nama siapa? Bos gila Enggak Kita Apa? Anda harus mendukung lah Sebagai Sebagai influencer Harus mendukung Perkembangan industri otomotif Di Indonesia Gitu dong Siap Jadi Intinya Anda mau serius Bermain otomotif di Indonesia Serius Klarifikasi udah beres Beres lah Tapi sebelum Anda menuju ke sana Urusan kita udah beres belum nih bos? Beres Beres ya? Beres lah Kan sudah saya kasih tadi Udah damai ya? Oh itu uang damai? Uang damai Kurang banyak pak Nanti Dilihat kamerame Kamerame minta juga ya? Dari istilahnya kita udah damai ya? Udah Kita gak ada masalah Episode 1 Gue udah klarifikasi Episode 2 Lo yang Klarifikasi Berarti kita udah damai Salaman dong Salaman Nah Berarti kita udah damai Jangan bikin episode ketiga Jangan Gak perlu itu Ya karena gue juga bosan ya Ngomong sama lo lama-lama Yang nongol lo lagi Lo lagi Ganti Bintang tamunya Bangkoboy Orangnya kayak begini mulu Kan Males didengerin gitu loh bos Ini banyak fansnya loh Oh banyak fans ya? Fan Fan itu Fan mobil itu Fan belt Oke pas fan Oke Berarti kita udah damai bos ya? Bisa Oke Damai Tapi damainya Andai kata gak? Enggak Kalau ini serius Oh damainya serius Kecuali merek tadi Andai Oh merek Andai Jadi teman-teman Ini di episode kedua Saya sudah berdamai Sama bos Andai Ternyata dia bos Andai Bukan bos Hyundai Aduh Tapi sama-sama bos loh ini Oh sama-sama bos Artinya saya sudah berdamai sama bos Mudah-mudahan Tidak ada masalah lagi Saya tetap bisa bikin Youtube Dan tetap bisa bikin podcast Bukan begitu bosku? Bukan Oh kok bukan sih? Oh begitu Begitu dong Makanya maskernya dicopot Biar ngomongnya benar Jangan takut ketularan saya Ketularan siapa? Kameramen Dia kalau ngakak lebar mulutnya Oke oke Baik teman-teman semua Akhirnya selesai Sudah episode kedua ini Klarifikasi dari bos Andai Ternyata dia bos Andai Bukan bos Hyundai Tapi ternyata luar biasa Meskipun bukan bos Hyundai Dia bisa klarifikasi Bisa bangun pabrik Bisa jualan mobil Mobilnya mobil listrik Kok dia ngerti ya? Aduh Oke teman-teman semua Terima kasih sudah mendengar Podcastnya Bangkoboy Sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bosku Terima kasih Sampai ketemu lagi Ini kapan-kapan diundang lagi ya? Waduh jangan lagi dong bos Gantian yang lain Oh yaudah Bosen denger suara Bikin kasus lagi lah Bikin kasus lagi lah Hahaha 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 Hahaha